Dan dikritik gini, Pak Mahfud itu naik jet, ya kan? Private jet-nya Pak Jika. Private jet-nya Pak Jika. Saya itu diundang oleh Ta'mir Masjid Al-Markas. Al-Markas Al-Islami di Makassar. Untuk khutbah. Saya sering khutbah di sana, sering. Tetapi pernah suatu kali khutbah saya diajak berangkat oleh Pak Jika. Tidak perlu beli tiket, tidak perlu dikirimi tiket. Saya mau ke sana, ayo satu pesawat. Kok ikut Pak Jika gratifikasi? Tidak, Pak Jika itu kan ketua Dewan Pembina Ta'mir Masjid. Dia ngundang saya, lalu ngajak saya, ayo saya jemput antar. Tidak ada honor. Terus gimana caranya? Orang ngundang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi. Lalu dia bilang, lalu kalau bukan ketua AMK, siapa yang mengundang? Lalu saya khutbah jauh sebelum jadi ketua AMK. Sampai sekarang ini saya menjadi khutbah di Masjid Istiqlal. Punya jadwal rutin. Setiap tahun mesti khutbah Jumat, mesti ceramah bulan Ramadan, kemudian terkadang hari besar. Ada honornya besar. Masjid Istiqlal lu modern. Gambaran dia, lalu orang khutbah itu apa gitu? Mungkin, lalu khutbah itu terkoordinasi dengan baik. Kalau al-markas, uangnya gede. Tapi saya tidak pernah mau nerima uang dari itu. Tapi kalau dijemput, ya dok. Iya kan? Kan ini urusan saya. Gitu. Di Istiqlal misalnya. Honornya gede. Modern. Masjid ya ini ya? Masjid. Apakah Pak Mahfud terima? Saya terima. Nih, saya tanda tangan. Saya masukkan saku ya. Ini sudah milik saya. Boleh dong. Saya diundangkan, dibayar. Tapi sesudah itu, nih, ini sudah milik saya. Saya titipkan ke kamu, masukkan ke kota amal. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Tapi saya terima ini milik saya sudah. Apa nggak boleh begitu? Diakudi dulu sebagai milik, lalu sebagai amal dimasukkan dalam kota amal. Itu hubungan keperdataan. Sekarang, berikut. Saya memberi kuliah umum di kampus. Rektor ngasih tiket. Karena ilmu saya. Bukan sebagai Minko. Rektor ngasih tiket, lalu ngasih honor. Saya nguji S3 di kampus. Misalnya, nguji Saldi dulu di UGM. Sena Larven Mohtar di UGM. Saya datang, dikasih honor. Nggak boleh. Kan sama. Itu padahal Bapak Ketua IMK waktu itu ya? Ketua IMK. Ini kan keperdataan. Itu keperdataan. Yang gratifikasi. Itu yang nggak boleh menurut saya. Kalau orang memberi, nggak jelas maksudnya. Itulah yang gratifikasi.